di deket kita di sekitar kita tuh deket bahkan belora sama kita suku apa Bu apa ya Mbak Yoh, siap ada dilupa ya bentar suku samin ya suku samin temen-temen pernah denger gini enggak orang samin kayak gitu orang samin enggak pernah ya jadi kalau suku samin itu temen-temen dia itu letaknya ada di geora Jawa Tengah dan dia tuh termasuk orang-orang yang sangat apa ya terkenalnya adalah orang yang sangat jujur terus kemudian orang yang sangat kabar orang-orang samin tuh dan mereka tuh sangat sederhana ya mereka tuh sangat sederhana dan belum terpapar oleh dunia-dunia luar gitu temen-temen yang jadi kayak install gadget terus kemudian mungkin sudah ada yang menggunakan itu tapi mayoritas itu belum menjadi masih mayoritas itu berbeda-beda kayak orang kedalaman gitu loh kayak orang kedalaman gitu orang sama itu jadi banyak hal-hal bahkan kadang mereka tuh kalau dulu jamunya putih yang masih SD itu ada beberapa masih ada kisah gitu ya yang kadang kita temuin orang sama itu kalau pergi-pergi rumahnya tuh mereka nggak pakai sendal kayak gitu-gitu jadi ya itu adat-adat istiadatnya mereka ya bukan karena apa namanya bukan karena mereka itu tidak tidak mau menerima bukan karena apa ya selain mereka memang mereka tidak menerima apa namanya hal-hal atau kaparan-kaparan dari luar ya belum ya belum seperti itu temen-temen jadi ini ya luar biasa ya ya jadi banyak sekali suku-suku yang tiap suku itu kan pasti berbeda-beda ya dari segi pakaian dari apa namanya bahasa ya kalau orang Sunda teh ngomongnya pakai teh gitu kan orang Sunda teh penon gitu kan ya nah kalau orang Jawa bahasa Jawa yang kayak promo misal atau injil lah itu udah level-levelnya luar biasa ya bahasa Jawa nya nah berbeda lagi kalau ada suku-suku yang lainnya ya misal itu pakai bahasa apa sendiri itu beda-beda nah jadi dengan adanya perbedaan itu teman-teman kan kemudian membuat kita itu saling apa ya persisian ada persisian gitu ya jangan ya justru dengan adanya perbedaan itu dengan adanya banyak perbedaan itu harusnya kita itu menempatkan kesatuan begitu kan nah karena ya gimana Allah memang sudah menciptakan apakah sudah kodarullah ada itu gitu kan ya ada perbedaan itu semua lebih bagus-bagus lagi kalau misal adat-adat itu terwarnai oleh Islam misalkan itu tapi untuk saat ini kan belum nanti mungkin teman-teman bisa menjadi apa namanya menjadi orang-orang yang yang bisa mewarnai itu ya mewarnai adat-adat Islam itu lebih ke adat-adat yang ada di Jawa misal menuju ke Islam misal kayak gitu Islam yang bener kayak gitu ya Islam yang sesuai dengan Quran dan hadis misal kayak gitu nah kayak contohnya siapa contohnya adalah Sunan 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 ya Wali Songo Wali Songo itu mereka itu kan ya ya Ayo jangan chat-chat yang tidak berhubungan dulu ya kalau jangan chat-chat dulu ya jadi kalau misal kayak Sunan Sunan atau Wali Songo itu mereka itu bagaimana caranya supaya bisa berdakwah ya mendakwahkan ajaran Islam tapi bisa diterima oleh masyarakat karena kan kalau zaman dulu itu masih kental dengan apa namanya budaya-budaya Hindu ya Jawa itu masih kental sekali dengan budaya-budaya Hindu nah kemudian makanya digabungkanlah ya bagaimana caranya supaya masyarakat itu mau menerima agama Islam itu contohnya ya sekarang kita lanjut ini ya dari satu bumi ya satu satu apa namanya belahan bumi ini ya Indonesia Indonesia letaknya disini diantara Australia ini kan ya dan benua apa ini ya makasih apa bahasa ini ya Nah ya kan disini adalah Indonesia dia menjadi eh apa namanya suatu negara yang memiliki banyak pulau ya beda dengan yang lainnya kalau misal Australia ya udah segelondong itu gitu kan ya segelondong pulau besar itu adalah Australia kemudian kayak Eropa misal dia benar-benar menyatu ya kayak negara-negara lain ya negara kayak misal negara Swiss misal negara apa namanya Jerman dia kan segelondong itu ya pulau nya tapi dataranya kan segelondong itu tapi kalau Indonesia enggak dia tersebar menjadi pulau-pulau itu adalah dunia tersebar pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke ya dari Sabang sampai Merauke itu luas sekali loh teman-teman luas sekali ya jadi sangat kaya sekali ya ini adalah Indonesia ya siapa yang udah pernah keliling keliling-keliling di kota-kota yang ada di Indonesia baru di Pulau Jawa doang Bu baru di Pulau Jawa ya Alhamdulillah ya ngicil seenggaknya ya ngicil buat jalan-jalan di Pulau Jawa semuanya di datangnya ya nanti bisa jadi itu pun belum pernah ke Jawa Timur Bu ikut Mas Akmal ikut Mas Akmal coba ke Jawa Timur ya Mas Akmal sering ke Jawa Timur tuh Pernanya ke Jawa Barat sama Jawa Tengah Bu Oh Mas Desar asli orang Jawa Barat ya sama itu yang Jakarta pernah juga ya 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 nanti SMP mungkin ya kalian jalan atas tadi turnya kemana gitu kan ya jadi lebih luas lagi wawasan kalian ternyata Indonesia itu enggak sesempit ini ternyata Indonesia itu enggak hanya di Pulau Jawa aja gitu kalian harus lebih bisa mengeksplor sekalipun enggak bisa datang enggak bisa main-main ke lokasinya langsung ya tapi seenggaknya kalian tuh tahu ya bolehlah kayak virtual apa namanya virtual tour ya kalian coba cari-cari di YouTube misal Oh kalau misal di Sumatera tuh kayak apa sih letak geografisnya tuh kayak apa sih di sana tuh kayak akan apa kayak gitu sukunya tuh apa terus kebiasaan kan atau budayanya tuh apa sekalian bisa eksplor sendiri ya internet kan sekarang banyak ya kayak gitu kalian bisa virtual terus sendiri bisa ya kayak kemarin soal matematika project ya kalian mau virtual tournya kemana gitu kan Ya Allah Nah teman-teman ya ini Indonesia yang kaya akan negara kita tercinta ya yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusianya dimana perbedaan-perbedaan itu ya Allah itu yang menciptakan perbedaan-perbedaan ya teman-teman tapi bukan untuk kemudian terpecah belah tapi untuk bersatu gitu ya sangat saling menghargai bukan bersatu dalam akidah ya bukan tapi bersatu dalam hal gotong royong bukan ya kemudian dalam hal apa lagi dalam hal-hal kebaikan ya tentunya ya bukan dalam hal yang yang buruk-buruk bukan oke sekarang ini ya muncul rupa pokok orang sendiri oh wah iya bufinya nggak tahu kenapa orang sendiri ya dari sananya nih dari sananya udah warna orang mungkin belum teredit kali ya nah sekarang ini ada Papuan Lugini ya Papuan Lugini itu udah terpisah dari Indonesia ya teman-teman terus disini juga ada Timur Leste yang juga sudah terpisah dari Indonesia nah kenapa kita harus bersatu teman-teman salah satunya adalah untuk mempertahankan pergaulatan negara Indonesia ya supaya tidak ada lagi pulau atau warga ya masyarakat suku yang berpisah dari negara Indonesia dan menjadikan negara sendiri ya jangan sampai tujuannya adalah itu supaya kita itu dengan perbedaan yang ada kita bersatu-satu sama lain kemudian ini ya ini ada contoh-contoh nih contoh ringan dari gaya pakaian ya misal gaya pakaian kalau ini apa ini ini dari suku mana teman-teman jawab 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 tuh nah kalau yang ini yang tengah suku mana nggak tahu Bu Baduyo ini suku Sunda dari Sunda ini ya mereka pakaiannya yang putih-putih ini ya ya pakai putih-putih ya ini suku Sunda dari Sunda nah kalau yang ini ya dari Kalimantan Timur atau dari mana gitu Bu ya dari Kalimantan betul dari Kalimantan tepatnya dia adalah suku Dayak ya ya jadi kalau di Kalimantan itu suku yang paling terkenal tuh ya suku Dayak itu ya teman-teman ya jadi dari segi pakaiannya aja dia udah berbeda gitu kan ya dari segi bahasa apalagi gitu kan apalagi dari segi adat istiadat dan budaya orang Jawa mungkin apa namanya nggak ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan apa yang ada di Sunda misalnya contohnya juga kayak gini teman-teman kalau di Semarang ya di Semarang sendiri loh ya di Semarang itu kalau ngomong asem itu kan biasanya kalau di Semarang tapi ternyata bagi saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengahan di kota lain kayak di Kudus atau di mana itu bagi mereka itu nggak sopan gitu jadi jangan sampai kita itu dalam bergaul dengan teman-teman kita itu kemudian tidak ada tabayun udah marah-marah aja kok kamu tak sakit padahal kalau di Semarang sendiri itu kata-kata kayak misalnya tadi asem itu biasa aja itu nggak ada maksud yang jorok atau apa tuh ya cuman bagi teman-teman kita dari kota lain itu kasar kayak gitu kayak misalnya di Surabaya aja kan ya di Surabaya itu kan biasanya kalau bagi orang Jawa orang Jawa Tengahan gitu kan ya itu kan kasar sekali ya tapi bagi mereka kan biasa aja kayak gitu jadi ya kita sering menghargai perbedaan yang ada ya teman-teman ya nah kemudian selanjutnya ya jadi dalam upaya peningkatan persatuan dan persatuan itu ada peristiwa-peristiwa tentunya contoh-contoh peristiwa yang terjadi atau contoh-contoh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya persatuan dan persatuan itu sendiri sebenernya bukti kalau terlalu teori kayak teori banget ya jadi tapi nggak apa teman-teman kita supaya disini lebih tahu saja jadi untuk peristiwa ya peristiwa contoh terkait peningkatan persatuan dan persatuan bagi diri sendiri ketika di rumah misal contohnya apa teman-teman? contoh upaya peningkatan persatuan dan persatuan kalau teman-teman lagi ada di rumah kira-kira apa? kok ada dien kok ada dien kok ada dien saling menghargai saling menghargai menghargai ke siapa mas? ya menghargai perbedaan gitu menghargai perbedaan perbedaan antara pendapat di dalam keluarga ya kalau di rumah ya di dalam keluarga sendiri misalnya oh ini juga ada yang bantu jawab latihan sepak bola bareng adik Masya Allah ya ya itu persatuan contoh persatuan betul ya dengan latihan bareng kumpul bareng dengan adik ya jadi isinya tuh nggak nggak berantem terus ya disini ada yang sering berantem sama adiknya atau kakaknya kayak tuh jadi ketika dengan adiknya kita bantu adik apa yang kira-kira adik itu butuh bantuan misalnya kayak belajar disini teman-teman harusnya sudah bisa bantu adiknya buat belajar dia ngerjain PR adiknya harusnya sudah bisa kemudian membantu bergotong royong dalam di dalam rumah misal apa? bantu pekerjaan rumah tangga ibu misal kalau bunda atau mamah lagi sibuk ngurus adik misal kalian bantu nyapukah atau bersihin bedukkah yang minimal seperti itu loh ya jadi nggak semuanya tugas rumah itu bunda atau mamah yang menyelesaikan tapi kalian juga ikut membantu ketika mamah sedang kerepotan gitu ya itu juga bentuk persatuan dan kesatuan teman-teman jadi akan lebih apa ya saling mengerti satu sama lain ya Masya Allah itu ada yang bantu masak seperti itu ya itu akan menjalin apa ya ikatan komunikasi ya komunikasi kemudian ikatan persaudaraan dengan kakak dengan adik itu lebih kuat ya itu nah itu contoh di dalam keluarga kalau misal di masyarakat apa contohnya apa contoh persatuan dan kesatuan kalau di masyarakat apa gotong royong gotong royong dalam gotong royong dalam apa tolong menolong ya tolong menolong ya gotong royong dan tolong menolong antar tetangga misal kayak gitu kan ya teman-teman jadi kalau dalam islam sendiri ya itu kita sangat dianjurkan untuk memuliakan selain tamu itu juga tetangga kita terutama tetangga kanan-kiri kita ya karena apa ternyata dalam kehidupan sosial ya teman-teman ya kita kan nggak bisa hidup sendiri kita pasti butuh pertolongan orang lain dan ini realita kenyataan terjadi bahwa misal ketika kita atau keluarga kita ada yang sakit mama papa atau misal adik kakak kita ada yang sakit gitu ya pasti yang datang pertama itu siapa adalah tetangga kita kan ya jadi itulah kenapa pun dalam islam ternyata dianjurkan untuk memuliakan tetangga kita karena yang akan datang pertama kali itu adalah tetangga kita ya saudara kita tuh pasti juga akan care cuman kan posisinya mungkin saudara rumahnya jauh gitu kan ya tapi yang mengulurkan tangan pertama kali itu pasti tetangga kita jadi disini adalah di masyarakat diusahakan kita ya menjaga persatuan dan kesatuan itu menjaga keharmonika keharmonisan di dalam masyarakat dengan tetangga kita ya kemudian untuk bangsa dan negara contohnya peningkatan persatuan dan kesatuan apa ada yang tahu ngasih contoh satu aja tadi hayo ya jadi perhatikan ya jadi terkait peningkatan kesatuan dan kesatuan contohnya kalau dalam segi bangsa dan negara itu contohnya kayak gimana upaya untuk meningkatkan kesatuan dan kesatuan untuk bangsa dan negara itu contohnya apa tidak membeda-bedakan bahasa Masya Allah ya Mas Fahri ya tidak membeda-bedakan ya jadi ya kalau ngomong bahasanya berbeda ya itu adalah budayanya mereka atau bahasanya mereka kita tidak boleh ya namanya bahasaku tuh lebih bagus bahasaku tuh lebih keren kayak gitu bahasa Jawa tuh lebih sopan atau bahasa Jawa tuh lebih enak dan sebagainya enggak enggak kayak gitu ya tapi setiap bahasa itu ya kita harus saling menghargai kayak gitu kan ya jadi jangan baper ketika misal ada orang Megan ngomong sama kita sambil bentak-bentak ya kayaan ya dengan nada suara yang tinggi dan seolah-olah kayak bahasanya tuh kasar itu bukan kasar temen-temen tapi emang cara mengomong mereka seperti itu jadi kita menghargai bagaimana cara mereka berbicara ya saling menghargai seperti itu inti nanti ya belajar bahasa Jawa bikin dikit bahasa Jawa nggih boten ya dikit-dikit ya belajar enggak apa-apa enggak apa-apa oke kalau gitu itu ya mungkin yang terkait materi PKN sebenarnya sangat simpul sekali untuk materi PKN dan sering diulang-ulang pasti enggak apa-apa ya temen-temen nah mungkin untuk selanjutnya di sini bisa bupia serahkan kembali ya serahkan ke Bu Cakur untuk melanjutkan materi yang berikutnya yaitu IPA itu temen-temen mungkin bisa menyiapkan ya menyiapkan mungkin bupuknya bupia dari suku mana suku Jawa bupia dari suku Jawa juga asli dari suku Jawa ulang Jawa Tengah ini Toyota Kijang Innova itu siapa sih Aduh kurang daihatsu itu ya oke kalau begitu bupia tutup ya untuk PKN monggo sekarang Bu Cakur saya perselakan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya 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 jaranya kedengaran enggak temen semua kecangkat iya bu kedengaran iya bu iya panggil-panggil ah yang masih malu-malu enggak mau buka kamera ya Marvel Marvel kamu ngantuk apa Marvel ekspresi mau kayak gitu ayo open kamera teman-teman suanya oke mau dilanjutkan gak ini zoomnya ya mau dilanjutkan apa enggak masih banyak yang nutup nih kameranya saya mau nampilin video lho ini beneran gak mau lihat nih saya mau menampilkan video algebaran salah satu nama bintang di galaksi kamu mau lihat apa enggak mau dengar apa enggak mau mau ya bu ya bu ya bu ya bu ya kalau mau kameranya dibuka kalau enggak mau disudahi yang belum buka kamera buka teman kamu bu catur enggak mau ngajar kotak-kotak kayak gini enggak mau toyota kijang siapa nama aslinya silahkan diri nem ya saya enggak pernah lihat ikatan cinta bagi saya itu maaf ya yuk tak tunggu wes bener ini banyak yang gak buka kamera lho yang namanya belum sesuai dengan nama aslinya diri nem dulu ya itu salah satu adab ya teman-teman ya masa nanti bu gurunya manggilnya Toyota Kijang Innova Toyota Kijang Innova Mercedes Ben manggil mobil saya bahkan enggak tahu Amanda Manopo itu siapa jadi kamu ngomong sama siapa ya kayak kamu salah orang ngomong sama saya tentang artis-artis itu ya udah dipanggil temen-temennya tuh ayo buka kamera kalau tanya siapa itu Torik Bin Ziyad saya tahu tahu bu tahu ya Yasir ya orang-orang Kandalusia enggak pernah meninggalkan Tiamulahil nah itu itu saya baru tahu ya tapi kalau kamu tanya Amanda Manopo saya enggak tahu dan saya enggak mau tahu ya bu catur mau panggungnya kalian sudah saya masih nunggu loh ini eh kalau enggak itu enggak dimuai-muai loh pasien temennya yang udah siap banyak banget banyak banget yang enggak buka kamera tanpa konfirmasi ini jahitan jahitan albatani bentar bu mengunci pintu ya tak sudain aja ya banyak yang gak buka kamera soalnya masuk dari 75 ya dari 75 bentar mengunci pintu bu ya dari 75 siswa yang buka cuma sedikit banget nih yang lain berarti ini tidur ya gak mau ah ngajar orang tidur yang gak buka biarin aja bu yang gak mau buka kamera oke mau lanjutin apa gak ini temen-temenmu kok cuek begini ya lanjutin bu lanjut bu lanjut bu temen-temen ayolah buka kamera ayo yang menemukan merahnya dibuka buka woy oke oke baik-baik ya oke ya saya yakin kalian pasti mungkin bahkan pernah melihat ini gitu ya cuma satu hal yang membuat saya jadi download video ini adalah karena sebelum memulai materi tuh tandarannya jelas ya ada ayat Qur'annya dulu gitu ini yang bikin adem ya ini yang bikin kalau tadi pagi saya sedikit menyampaikan di Albiruni gitu ya apa yang membuatmu sekarang menyukai ya menyukai budaya dalam tanda kutip ya yang namanya budaya itu sesuatu yang diterima menyenangkan dan membuat bangsa itu semakin maju itu budaya yang namanya budaya itu menyenangkan menyenangkan itu bukan sesuatu yang memuaskan nafsu ya bukan tapi hatinya tuh senang gitu loh kayak misal kamu dikasih hadiah makanan kesukaanmu rasanya senang kan senang itu fitrah ya dan akan terlahir dari sesuatu yang membuat kita itu ya ya senang ya bahagia gitu enjoy gitu ya bukan ya bukan yang membuat sebuah bangsa itu menjadi terbelakang itu bukan budaya namanya ya atau sesuatu yang tidak baik namun semua orang hampir semua orang itu melegalkan itu juga bukan budaya contoh yang saat ini sekinian nih tentang minuman keras kan itu bukan budaya ya kenapa? karena orang yang meminum minuman keras itu akan merembet pada kemaksiatan yang lain itu pasti itu sabdanya Rasul kok tidak ada yang tidak mungkin tidak oh itu jelas benarnya ini diawali dengan ayat ya tolong disimak betul-betul ya dari sini biar kita bisa melihat bahwa benar-benar lafaz lahaw lawalakwata illa billah itu benar-benar terjadi pada diri kita sehingga tidak boleh ada kesombongan pada diri kita ya misal kamu sekarang sudah diamanah ini punya HP sama orang tua itu seharusnya ya benar-benar pemanfaatannya itu dicek ya kalau banyak melakukan keburukan hati-hati ya tidak jadi karena HP nausi boleh jadi masuk neraka jadi itu perlu di perlu ditermati betul ya jangan bangga punya HP sendiri kemudian jadi terbelakang kenapa dikatakan terbelakang? ya karena jadi orang yang gak mudelan gak ngerti apa-apa berarti kan terbelakang itu namanya jangan ngakut generasi milenial kalau dikasih pertanyaan yang yang tentang seputar pengetahuan gak ngerti ya berarti kamu stuck di situ aja berarti hanya menikmati buatan orang lain yang ya mengeruk keuntungan yang banyak tapi kamunya stuck di situ jangan mau seperti itu ya berarti bukan bangsa yang merdeka ini video-nya tolong disimak ya kelihatan apa enggak 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 hitam garis-garis ya sebentar wait for a moment ya coba ya coba lagi kelihatan enggak kelihatan bu ya dimulai dari surat ayat 29 dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak menciptakan langit lalu dijadikannya tujuh langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu huwa bi-kulli say'in alim panjang diameternya di bumi panjang diameternya hai 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 Venus 12500 km baru bumi ini 12.000 rupiah ya lebih besar dari tempat hai 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 ini kepler salah satu Terima kasih 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 Terima kasih